Gue mau jadi kabur gue, kamu Yang gue butuhin itu beda Hai, balik lagi dengan gue Anya di HiFlix Memori film yang asik-asik Gimana? Oke, kalo karakter Soma itu adalah Yang punya warung kopi di sebelah Apa motor? Penggal motornya Biggy Speed Jadi satu penggal aku tuh Mumu Gultom dan Ronnie Gultom Siapa mereka? Nonton Baladasi Rayman Saya sebagai Tony Tony itu adalah teman sekolahnya Roy Bestinya Roy Roy itu kan pindahkan dari Bandung Ke Serang Iya, betul Jadi, pas di Serang itu Roy itu bertemu dengan dua orang Andi dan Tony sebagai teman-teman bandelnya lah Di sekolah Akhirnya terbentuk lah, geng Pikus God R-A-T Roy, Andi, Tina Tony, Tony dong Tom Gue mikir lagi kena pada ceweknya Gitu kan Oke Nah, ini lakarnya tuh kayak 80-90 Itu kalian risetnya gimana? Ehm... Koning dulu nih Tom Ehm... Jadi, soal riset tuh sebenernya gini ya Pas kita awalnya Ini baru Tebibat gitu Kita bener-bener disatuin semua Dan ketika dari day one reading itu udah banyak Reference-reference yang dipake Mas Noblos pun juga ngajarin Ehm... Intinya Apa yang menjadi acuan kita Benar Dari musik apa Dari air apa Dari Pandangan politik Dalam 80-an gimana Oh, oke itu juga Sebenernya tuh Dan Dan Orang menengah ke bawah di Serang itu seperti apa? Orang menengah ke atas di Serang itu seperti apa? Orang yang baru pindah ke Serang itu apa? Jadi banyak hal yang Yang layer-layernya yang perlu kita pelajari gitu Jadi Banyak juga reference buku-buku yang perlu kita baca Jadi Tidak semata-mata Soal Oke Mbak Razziro ya gitu Tentang 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 Si ceritainya aja Tentang seorang pemuda yang Tanda kutip pada pemberontakan diri gitu Tapi bukan soal itu doang Itu kan universal gitu Orang Anak muda dari tahun 500 sebelum masehi juga Memberontak gitu kan Iya Tapi Karena ini yang sangat spesifik dengan kotanya Apa yang membuat Serang itu sangat signifikan Itu yang perlu kita research Jadi sebenernya Bukan hanya tahun 80-an juga Gitu loh Karena 80-an di Jakarta Dalam tahun ini Serang itu udah berbeda gitu Tapi 80-an di tempat Kota yang bukan kota besar di Indonesia ini Bukan terbesar di Indonesia Itu apa? Iya Bahkan kita juga Harus tahu kan Masing-masing karakter kita tuh dengerinnya lagu apa sih pada tahun 80-an itu Gitu loh Jadi kayak Playlistnya Tommy sama Playlistnya Soma tuh udah jelas berbeda gitu kan Beda banget Karena dia kan anak SMA Soma tuh udah punya orang kopi sendiri gitu kan Jadi Itu yang harus kita kulik banget Jadi Apalagi kalo orang bekerja Nah Have funnya tuh ngapain sih Kalo misalnya Anak-anak SMA Itu kan mungkin bolos Terus abis itu Main sama temen-temennya gitu Tapi kalo orang kerja tuh ngapain sih Ya kita ke disco lah Segala macem Nah itu tuh Kitab kulik juga gitu loh Karena Kalo sekarang kan disco udah nggak terang Nggak Nggak banyak lah ya disini Mungkin niche banget gitu Tapi Pada tahun itu kan Entertainmentnya Itu adalah disco Kayak gitu kan Seperti itu Itu banyak hal-hal yang kayak gitu sih Kitab kulik ya Oke Gua mau tahu dediknya tadi musiknya Kalian juga kulik-kulik sendiri kan Tapi Saat tahun itu kan juga Ada banyak musik metal Kalian juga Gini-gini-gini Nah iya itu Makanya itu Itu menarik tuh Roy itu kan Sangat penikmat Musik-musik hard rock Iya Ini mungkin kan lagi Coming of age-nya Glam rock Metal Iya kan Tahun 84 dan Let's say Tahun-tahun 80-an itu Semua orang nggak ada yang asing Dengan American glam rock Iya Itu setelah British pop Hop rock dan British Ini kan Akhirnya Kita melakukan American glam rock Cuman permasalahannya Apakah orang-orang Serang itu Mendengarkan Mendengarkan itu Udah nyampe nggak ke Serang Itu Makanya jadi Pas kita reading Itu menarik Abizar Itu di PRkan Untuk dengerin Oke lu siap hari Pokoknya Swapin diri lu dengan Van Halen Swapin diri lu sama White Snake Swapin diri lu sama Alcatraz Gitu-gitu Maksudnya yang Musiknya cuma Cet-Cet Gitar Solo 2 menit Gitu kan Tapi kita-kita Yang di itu Dengerin yang mungkin ya Musik-musik sama yang joget-joget Tengdom Gitu Jadi Kayak Ya Playlist itu Disko-nya dia Disko-nya aku Dan Andi Jordi Pranata yang main Dan Let's say Yusuf Mardika Pran-nya Yusuf Mardika Pran-pran sekolah itu Dengerin lagunya Itu udah berbeda dengan Yusuf Mardika mungkin dengerin Hal-hal yang lebih Lebih Berunsur Serang yang keras Karena dia adalah Jawara Jadi dia mungkin Kalo bukan lagi Yavan Mungkin dengerin Iya Beda lagi Beda lagi sama Dula Karena dia menengah ke Bukan menengah ke atas Dia atas Oh oke Lagunya lebih Lagunya mungkin lebih Terexpos sama Hal-hal yang ada di luar sana Kira-kira gitu loh Oke oke Jadi layer-nya tuh banyak banget Kita harus belajar masing-masing Karakter kita itu berbeda Dan Ngambilnya Ya Referensi-referensi Kita sering tanya sama Temen-temen yang udah Yang hidup di jaman itulah Jadi ada mas nubros Terus ada Kita ngobrol sama Mas Dolakok juga Jadi Hal-hal yang kayak gitu sih Oke oke Nah kan kalo Gua mau bahas Soal pendapatan karakter Kan ada anak SMA Ada yang kerja Nah kalian Kalo misalkan Dari Kak Omar Rasdianik Gua mau pernah ada anak SMA Lo Eh gak sih Kaya sempet-sempet ngom-kom gitu Belajar ngom-kom Enggak sih Apa-apa saja Enggak maksudnya Gini lah Ini yang menarik ya Semua orang itu pernah SMA Iya Iya Rata-rata orang yang Menjadi peran SMA At least di dunia Film Indonesia ini kan Orang-orang yang lebih tua dari peran SMA Jarak Sedikit lah Orang yang SMP Memerangkan SMA tuh Kalo kita liat secara Statistik ya Nah akhirnya Tapi semua orang Karena semua orang pernah SMA Jadi merahkan SMA Itu kan menarik ya Kita mau jadi anak SMA yang mana Benar SMA-nya yang kayak gini nih Oh ya mungkin Ada di judul lain Yang gak perlu disebut ya Lu anak SMA-nya mungkin lebih culun Sekarang SMA-nya sekarang Lebih culun juga ya Tolong ya Lebih bandel Lebih bandel Lebih bandel dari yang sebelumnya Yang ini mungkin lebih goofy Yang dulu Lebih sopan gitu Oke Jadi banyak-banyak SMA Kalo orang kerjanya gimana Ya kalo orang kerjanya gimana Apalagi maksudnya Ibaratnya gini deh Kalo disitu kan Disco hiburannya Gimana cara tahu Kaya reset Oh ya dulu disconya gimana sih Iya-iya banyak ngobrol sih Sama orang-orang Sambil berdengarkan juga Wah dia disco sepam malem Gak ada disco gimana Coba kasih tau gue Jaksa Jaksa namanya bukan disco Nanti baca di berita Ada orang di zodiak yang Mengangkat-ngangkat atas Bukan gue Mirip doang Oh mirip doang Enggak Jadi bener-bener kayak Banyak ngobrol Sama orang-orang Apalagi kan Pentata juga Menonton yang penting Itu kan sebagai Ronnie Blutom ya Nah dia itu Membantu juga sih Jadi kayak kita ngobrol Zaman dulu tuh kayak gimana sih Kelakuannya tuh kayak gimana Gestur-gestur tubuh yang Pada zaman itu tuh Seperti apa sih Nah kayak gitu Tapi aku mau nambahin juga nih Dari Omara Bahwa Film ini mungkin Bertajukan Yang Atau ber Background di tahun 80-90an Tapi Masih relate Karena Semua anak SMA Atau semua orang Itu pernah Mencari jadi diri Oh oke Nah dari itulah yang sangat relate Di film ini Bagaimana seorang Roy Seorang Tony Seorang Even Somat Even Mumu Ronnie Gultom Itu mereka masih mencari Jadi dirinya mereka Seperti itu sih Jadi itu yang relate banget Buat kalian Teman-teman udah pasti Iya Orang bisa nge-highlight Dari situnya ya Mau latar belakang apapun Intinya tuh yang disitu Iya Mau tahun 2000 Mau tahun 2020 Ini nanti Nanti akan Tetap akan bisa relate Karena pasti Pencarian dari diri Pernah cari dari diri? Di Google Ini yang menarik ya Maksudnya Orang Orang yang pernah ngelahirin Iya Ketika nonton Adegan Ibu melahirkan tahun 1200 Oke Teriaknya kurang lebih sama Iya Rasa sakitnya Ada yang bisa Menjadi pacuan Ketika kita ngeliat orang Ditonjok Mau ditonjok tahun 2005 Tahun 1300 Itu sama Banyak-banyak juga Sakit-sakit juga Akhirnya Akhirnya Roy Itu Sekarang kan mungkin Yang terkenal itu Roy itu apa sih Di High Di High Magazine Sebagai Bertilisar Roy itu Aventurin mungkin Orang-orang itu bertualang Itu kan sebenernya Unsurnya adalah Ingin merasakan Bukan hanya jadi diri Tapi merasakan Kebebasan yang bisa Dikiptakan diri sendiri Semua orang itu pasti Ngerasain itu Rasanya terperangkap Di satu tempat Rasanya yang bisa Mbebaskan diri Explore Dunia Itu kan Sama Oke Oke Terus kan Balaga Siro itu Lahir dari High Berarti kalian juga Sempet riset Baca-baca carpennya Oh ya jelas Pastilah Mas Kalenteri Iya Jadi waktu Kita udah di cast Maksudnya jujur-jujuran aja Kita kan Zaman dulu kita Tau lah Namanya Balaga Siro itu Tau Tapi kan kita gak pernah Karena mungkin kita bahasa kayak Waktu itu Gak tau nih gitu Gak terexpose kitanya Nah setelah kita Ditawarin main Terus casting Kita punya ceritanya Ceritanya bagus banget Dan saya kenapa Kita ada disini Iya Jadi kita mungkin membawa edukasi itu Ke temen-temen yang lain Yang Kenapa ngelampal Yang mungkin Harus ngelampal Tapi kalo gua sih Kalo soal High Itu bukan dari Balda Siroi Sebenernya jujur Yang mana sih Jadi gua pas Pertama kali denger Bada Siroi Gua denger High Jadi gua langsung tau Ngikutin High itu Gua follow instagramnya Anya Oh iya Wow Terima kasih ya temen-temen Gua selalu sering mencoli Tengah sih Meskipun gak di tag Eh belum sesinya gombal ya Belum Colongan dulu Head start Pemanasan Pemanasan ya Pemanasan